Halo guys ini pengajuan banding saya ketik Tok pas waktu setelah saya di blokir tapi tidak butuh waktu lama lihat ya Nah itu tanggal 27 bulan 11 akun Tik Tok saya sudah dipulihkan padahal sebelumnya sudah dipend selamanya atau caranya cek video saya Oke guys ketemu lagi bersama saya waktu siap kali ini saya mau membahas tentang akun Tik Tok yang telah di blokir jadi kemarin itu tanggal 4 November 2020 akun saya Goldi 92 itu kena blokir selamanya saya juga kurang paham waktu itu pelanggaran saya apa disitu namun TikTok sebetulnya sudah kasih peringatan saya sebelumnya bahwa ada beberapa konten video saya yang melanggar bantuan komunitas di tiktok dan menurut saya itu bukan pelanggaran di video anak saya cuma disitu kok dibilang katanya pelanggaran komunitas perlindungan anak-anak padahal anak saya tidak saya apa-apakan walaupun saya apa-apakan orang anak-anak saya juga ya terus waktu itu saya pernah juga live streaming sama anak saya Wah tiba-tiba kena hukum dua sawat TikTok tidak bisa live streaming selama empat hari agar-gara menampilkan Anda Anda yang akun tiktoknya itu sudah besar followernya sudah ya bisa dibilang banyak lah bisa sudah live streaming itu harus hati-hati perhatikan panduan komunitasnya Oke mungkin saya langsung aja itu sebagai intro saya mau langsung aja jadi apa yang harus dilakukan ketika akun tiktok Anda sudah kena blokir setahu saya ada dua tahap ada dua jenis pemblokiran yaitu pertama ditanggukan yang kedua dibelokir selamanya saya itu dibelokir selamanya kalau ditanggukan kemungkinan bisa digembal masih ada bisa digembalikan tanpa banding menurut saya kalau ditanggukan karena hanya ditanggukan tapi kalau kasusnya seperti saya seperti ini gambar ini nah itu kan ada tulisannya di blokir selamanya nah saya sempat waktu itu waduh follower saya sudah 33.000 weh eh tiba-tiba hilang langsung nggak bisa saya akses saya pulihkan tidak bisa hubungkan Facebook aku lihat email rupanya waktu itu saya membuka sesuatu di YouTube bagaimana cara memulihkan banyak channel-channel dan rata-rata cuma ngasih jalan keluarnya disuruh banding gimana cara bandingnya kalau saya kemarin pengalaman saya kirimkan anda screenshot bukti ambil gambarnya bukti bahwa anda telah di blokir bahwa anda sudah tidak bisa masuk ulang seperti gambar yang tadi saya tunjukkan abis itu anda kirimkan di alamat email ini nah di alamat email ini nanti anda akan mendapat balasan secara otomatis tiktok kreator mendapat balasan secara otomatis bahwa akun anda akan ditinggalkan selama 72 jam jadi waktu itu saya tidak cuma satu kali kirim email saya ada kirim email tiga kali saya kirim email lagi tiga kali saya kirim email sudah saya tunggu tiga hari lagi 72 jam kok enggak ada sudah balasan padahal sudah saya kirim email oh ya sudah saya putus asa akhirnya saya buat akun itu dan susahnya minta ampun menjadi FYP kembali karena akun baru dan alhasil dan saya sudah tidak mengharap akun gold di 92 tadi kembali saya sudah tidak berharap nah ternyata kemarin tanggal empat eh tanggal empat 27 enak-enak saya masa dapat email dari tiktok kreator bahwa ini balik ini ini dapat email begini bahasa Inggris kok kurang lebih artinya begini akun anda sudah ditinggalkan bisa dipakai ulang kembali nah oke jadi caranya begitu guys kirim email maksimal tiga kali lah kalau kalian mau lima kali lima kali lah kali tapi jangan lupa anda sertakan di email itu berarti dan alasan anda kenapa akun anda harus dikembalikan nah kenapa-kenapa alasan anda apa kenapa betul-betul anda tidak melanggar komunitas itu apabila itu jantungkan kalau aku waktu itu hari pemikiran saya itu saya melanggar konten anak-anak makanya saya jelaskan disitu kalaupun itu ada anak-anak itu anak saya saya kasih tahu dan saya tidak ada maksud hal untuk menyakiti anak-anak orang cuma konten biasa ya begitu guys kira-kira di anda cantumkan bukti anda tulis deskripsinya minta maaf perlu di tiktok perlu saya menyesal iya menyesal ibu menyesal bahwa telah telah ngelanggar panduan komentar mohon dipilihkan kembali di sebentar saya kasih lihat screenshot video yang sudah saya buat supaya kalian tahu bagaimana proses saya lihat oke terima kasih semoga berbapak eh jangan di skip dulu masih ada di screenshot ya video penjelasan itu oke halo guys saya tunjukkan proses klaim saya ya ke tiktok support creator tiktok saya cari creator nah nih nih ini tanggal empat Hai setelah di blog Hai tuh tanggal empat jam 14.08 jadi habis itu langsung saya melakukan pengiriman tiktok itu enggak langsung sih jam setengah limaan setengah limaan saya kirim tapi bukan ke tiktok kreator Nah itu jadi saya kirimnya ke feedback at tiktok.com saya mendapat balasan bahwa terima kasih telah memberi dukungan kepada kami share your feedback setelah saya klik rupanya saya diarahkan ke website tiktok nggak percaya ya Nah ya nah tuh kesini dan saya ngisi ini tuh sudah sudah ada tiga kali di feedback di feedback gitu nah habis itu saya nonton video YouTube ada yang bilang kirim aja ke kreator tiktok nah saya kirim juga kreator tiktok jadi saya tembuskan saya forward saya forward pesan saya di atas nah ini ini saya forward saya forward langsung saya kirim ke kreator at tiktok nah isinya sama isinya kurang lebih begini hubungan dengan tiktok telah melakukan pelompok kira blablabla saya merasa tindakan ini tidak adil bagi saya karena tidak adanya beringatan pelanggaran konten pada akun saya dan menurut saya konten akun saya tidak melakukan pelanggaran apapun ataupun video anak-anak yang tertera disitu adalah anak saya sendiri tidak ada maksud eksploitasi ketelanjangan yang disengaja itu karena kan waktu itu video anak saya nggak pakai baju guys tiba-tiba saya video makanya saya minta maaf kepada perusahaan tiktok mengembalikan akun saya melalui email ini terima kasih mau ditanggapi eh tidak ditanggapi disitu tanggal 8 eh tanggal nah saya kirim lagi dengan konten yang sama tapi dengan isi yang sama kayak tadi tapi saya kirimkan ke ini creators at tiktok.com isinya sama habis itu dapat saya jawaban dari kreator tiktok bagusnya saya email kreator tiktok gitu daripada ke feedback tadi jadi kalau ngirim ke kreator tiktok Anda dapat jawaban bahwa terima kasih bahwa for racing out to tiktok kreator out our team will review your request and speech page out in the next tool apa apa nih bayangin save seven t2 hausnya jadi 72 jam aku saya akan di review mana ada tujuh 72 jam guys 72 jam tiga hari nggak ada juga balasan tuh nyerah sudah saya sudah usaha saya buat akun tiktok baru lagi ya susah-susah sudah mendapatkan follower habis itu tanggal mana nah nah ini nah tanggal berapa ini 27 November jam 1045 ya saya dapat dari tiktok support tapi emailnya bukan tiktok tiktok kreator emailnya dari emailnya dari feedback at tiktok tadi itu nah makanya saya nggak tahu apakah yang mau yang apa yang membalas atau gimana ya maksudnya ya pokoknya feedback sama tiktok kreator hampir sama lah yang penting kalian kirim aja ke email dua-duanya itu Insya Allah ini dari tanggal 24 ke tanggal 27 es itu mau 23 hari bagi 733 Minggu lebih nah baru saya dikembalikan akun saya nih you upon reviewing your profile ya we have concept you may continue to enjoy the platform kan jadi kenapa sih saya membela betul bila-bila in akun saya ini kita lihat akun saya saya hebat apa kenapa saya harus bila nah tuh follower saya yang kemarin baru buka 33.000 baru satu hari sudah nambah 5.000 follower nah anda lihat ini semua aktivitas ini guys hampir setiap detik eh setiap menit itu ada kegiatan di tiktok saya entah itu suka follow kalau lihat lagi ya Nah tuh ini yang follow saya 2 menitnya lalu 6 menit 7 menit 6 menit itu hampir ada setiap menit follower saya dan saya pun nggak tahu kenapa video saya yang eh video saya yang viral nih guys eh mungkin ini pernah masuk di Fyp kalian 6,1 m ini video truk gitu oke guys jadi yang kalian yang punya akun tik-tok bisa puluh saya wongsawitan official habis itu dukung channel YouTube saya namanya juga wongsawitan official itu guys Terima kasih banyak semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys gimana sudah jelas jadi itu tadi intinya dalam hal menggunakan sosial media itu semua jenis sosial media yaitu ada panduan komunitas masing-masing untuk ada tiktok ada ya rata-rata panduan komunitasnya sih Hai lihat kurang lebih sama mimpinya paling kekerasan anak-anak telanjang fotografi judi Hai pembunuhan bunuh diri yaitu kontennya yang dilarang jadi saran saya ini ya untuk tiktokers yang sudah bisa live itu kalau live jangan ditampilkan anak-anak karena apa lesa kemarin kemarin lebih kemarin aku sudah pulih kan seneng aku left habis live langsung anak saya mengganggu betul lewat di depan kamera itu ada delapan kali sudah kena hukum lagi tujuh hari tidak bisa live streaming nah makanya ini kalau sudah akun anda kembali ya itu tidak akan 72 jam lah saya yakin ada sabarlah tiga minggu lah wajar kayak saya tiga tunggu tiga minggu tiga minggu enggak ada kembali ya ya Anda ke kantornya sana kantor ticak Amerika hahaha oke mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat terima kasih banyak selamat menonton video saya jangan lupa subscribe dan like comment share bagikan karena saya lagi juga ngejar target oke terima kasih banyak salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam